PEMILU LEGISLATIF Sehingga dari segi ukuran dan jumlah yang tidak sesuai dengan ketentuan maksimal Menurut Ketua Panwaslu Kota Mataram Serino Jika penertiban ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi pihaknya Dimana sekitar 749 titik alat peraga kampanye dinilai menyalahi aturan Sehingga langkah penertiban diharapkan dilakukan secara berkesinambungan Agar tidak ada atribut yang melanggar aturan di Kota Mataram Dengan tim terpadu ini, kami dari Panwas sudah sepenuhnya merekomendasikan Hampir 749 titik alat peraga kampanye yang menyalahi aturan Itu sudah kami lakukan Ini sebagai bentuk tindak lanjut oleh Kota Mataram untuk melakukan penertiban ini Dan inilah buktinya hari ini bahwa tim terpadu turun Yang tentu dengan keterbatasan kulil, kemudian alat, akhirnya tidak merata Dari hasil penertiban diakui oleh anggota Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Kota Mataram Eka Sugih Gunawan Langkah penertiban akan dilakukan berturut-turut selama 2 hari Hingga atribut kampanye yang menyalahi aturan dapat diminimalisir Sementara itu dirinya berharap agar adanya kesadaran dari parpol dan caleg Untuk ikut berpartisipasi untuk menciptakan pemilu yang kondusif dan demokratis Bagi ho yang menyalahi kita copot Sampai ada dari caleg Sudah ada kesadaran dari caleg sendiri ya Sudah koordinasi juga dengan beberapa caleg Jadi kita akan saling mengatakan Jika mereka menganggap ada beberapa baliho Yang seharusnya ditetipan tidak ditetipan Ya tolong diingatkan tim terpadu Peribuan TV 9, Mataram